Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Baiklah, untuk video kali ini ya Sebagaimana permintaan anda ya Di kolom komentar, mungkin ini adalah Video yang paling ditunggu-tunggu ya Oleh sebagian penonton di channel ini Karena banyak banget yang request ya Baik itu di kolom komentar Maupun yang DM di instagram saya Bang, tolong tunjukkan dong Untuk alat-alatnya, berapa modal yang dikeluarkan Untuk memulai usaha seperti itu Nah, jadi ini akan saya review satu per satu ya Dari mulai bootnya seperti ini Kemudian segala macam lah Apa yang dibutuhkan Daftar menu dan segala macam Nanti saya akan review satu per satu Dan saya akan tunjukkan harganya Jadi nanti akan show total semuanya ya Untuk jumlahnya berapa Nanti anda tahu berapa modal awal yang dikeluarkan Untuk memulai usaha minuman keginian Seperti ini Sebenarnya videonya tadi sudah saya buatkan ya Di tempat jualan Tapi karena suasana berisik Kemudian bentar-bentar ada pembeli Bentar-bentar ada pembeli Jadinya saya tidak jadi membuat video di tempat jualan Dan ini saya buatkan videonya di rumah Yang penting anda jelas ya Kalau di rumah seperti ini kan tidak terlalu berisik ya Apalagi ini saya buat videonya malam Jadi suasananya sangat tenang Tidak ada berisik-berisik Tidak ada Baiklah tanpa berlama-lama ya Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman sekarang langsung kita lanjut saja videonya ya Kita mulai dari boot dulu Untuk boot atau tempat jualan yang seperti ini ya Gerupa kecil seperti ini Ini adalah sebuah boot yang bisa dilipat ya Jadi bisa anda bawa ke sana kemari Untuk harganya ini dulu saya beli seharga Rp1.200.000 Kemudian kita lanjut ke sini ya Ini adalah daftar menu saya Ini adalah daftar menu seperti yang anda lihat di tutorial-tutorial saya ya Untuk harganya ini dari mulai editing ya Ini kita editing sendiri Kemudian kita bawa ke tempat print Ini harganya Rp20.000 dengan menggunakan kertas foto seperti ini Kemudian kita lanjut ya untuk alat-alatnya Kita mulai dari Thermos S Untuk Thermos S itu harganya Rp190.000 Itu yang besar ya Jadi kita anggap Rp200.000 untuk Thermos S nya Kemudian ada sealer cup ya Itu yang merek Aytone Itu juga pernah saya review ya di video saya sebelumnya Itu untuk harganya Rp790.000 Anggaplah Rp800.000 biar mudah ngitungnya Kemudian ada Thermos panas dingin Ini yang biasa saya gunakan untuk wadah brown sugar ya Atau gula merah cair Ini harganya Rp50.000 Kemudian ada Thermos kecil seperti ini Yang biasa anda lihat di tutorial saya ya Ini yang isi 1 liter Yang isi 1 liter ini harganya Rp90.000 Namun anda tidak harus menggunakan yang besar seperti ini ya Anda bisa menggunakan yang kecil itu banyak sekali ya Tersedia di toko online Kemudian saya biasanya membawa 2 Thermos besar ya Nah ini saya tempatkan di bawah situ Nah itu 2 Thermos air panas itu masing-masing harganya Rp70.000 Jadi kalau 2 itu harganya Rp140.000 Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah wadah seperti ini ya Ini untuk penempatan SKM Daripada kita tuangkan langsung yang dari sini Itu kita tempatkan dulu seperti ini ya Ini lebih enak untuk menuangnya Karena ini kan bisa dipencet seperti ini ya Jadi lebih cepat untuk pengerjaan itu Kalau untuk menurut saya Kemudian ini wadah simple syrup Kemudian ini ada kental manis yang coklat Yang biasa saya gunakan di paling atas ya Biasanya topping terus saya berikan ini Kalau toppingnya dalgona atau keju ya Kalau toppingnya buba Nggak saya kasih seperti ini Ini harganya Rp7.500.000 ya Biasa satu ini Kemudian ini kalau tidak salah Rp9.000 Anggaplah Rp10.000 ya Jadi kalau tiga ini kita hitung Rp30.000 aja Biar mudah ngitungnya Kemudian ada lagi tempat air seperti ini ya Untuk pembuatan dalgona Rp5.000 Ini tempat air ini harganya Rp15.000 ya Ini untuk harganya Namun Anda tidak harus menggunakan yang sama seperti ini Itu terserah Anda Saya juga menggunakan cadangan lain ya Untuk wadah airnya ini yang besar Karena kalau untuk satu ini saja Biasanya tidak cukup Kemudian yang dibutuhkan lagi ya Ada gelas takar 500 ml Untuk gelas takar yang 500 ml ini Ini harganya Rp25.000 Kemudian ada lagi ya Gelas takar seperti ini Ini yang 120 ml Ini harganya Rp18.000 ya Jadi kita hitung Rp20.000 Kemudian ini Namanya Jiger ya Ini sering ditanyakan Apa itu wadah yang takaran kecil Kayak corong ya Seperti ini Ini namanya Jiger Ini yang ukuran Rp20.000 ya Jadi ini kebawahnya Rp20.000 Kemudian keatasnya ini Rp40.000 Ini harganya ada Rp10.000 Ada Rp12.000 ya Tergantung tokonya juga Kemudian kita lanjut ya Ini sendok takar yang seperti ini Ini di toko online banyak sekali ya Ini untuk harganya ini Rp10.000 ada Kemudian ada yang jual Rp5.000 juga Ada juga yang menjual ini seharga Rp18.000 Kemudian untuk wadah seperti ini ya Ini tidak kita hitung Ini kita anggap lain-lain ya Kemudian untuk tempat bobat seperti ini Ini masing-masing harganya Rp10.000 Jadi ini harganya Rp20.000 Kemudian ada paritan keju juga ya Seperti ini untuk membuat topping Ini harganya Rp6.000 Murah sekali Kemudian toples kedap udara seperti ini ya Ini untuk wadah dalgona Namun ini sudah habis ya Ini belum saya cuci karena ingin saya review dulu Demi subscriber tercinta Jadi ini saya tata lagi di rumah Jadi ini untuk penataannya sama persis Kalau seperti saya kalau di tempat jualan ya Kemudian ada bubuk minuman ya Seperti ini Ini untuk bubuk varian rasa Saya tidak menempatkannya di toples kedap udara Karena untuk tempatan jualan saya ya Saya hanya manggal di pinggir jalan Kemudian setelah selesai jualan itu Saya bersihkan kemudian saya bawa pulang Jadi saya menggunakan seperti ini Tujuannya supaya lebih ringkas Juga lebih ringan Untuk harga toples seperti ini Ini sangat murah sekali ya Ini harganya kalau tidak salah ingat Ini cuma Rp5.000 Jadi disini saya sediakan 13 varian rasa ya Jadi ini kalau Rp5.000 x Rp13 Itu berarti Rp65.000 Oke sampai disini ya Sampai yang saya review ini Ini untuk hitungannya sudah Rp1.925.000 Baik sekarang kita lanjut ke gelas cup ya Ini saya gunakan cup dengan ukuran 22 oz Seperti ini Kemudian 16 oz keluaran BSM yang oval Kemudian ada 16 oz yang biasa seperti ini Keluaran Starindo Kemudian 14 oz seperti ini Ini keluaran Starindo juga Untuk gelas cup ukuran 22 oz ini ya Ini untuk 1 dosenya yang isi Rp1.000 Karena 1 dosenya yang dua-dua ini biasanya isinya Rp1.000 1.000 PCS ini harganya Rp475.000 Jadi kalau plus sablon untuk sablonnya kan Rp250.000 Jadi kalau Rp1.000 itu Rp250.000 Jadi totalnya Rp725.000 Kemudian kita ke cup 16 oval yang seperti ini ya Ini keluaran BSM jadi bentuknya seperti ini Ini untuk harganya ya Kalau kita beli eceran itu harganya Rp19.000 Sekarang Dulu Rp18.000 tapi sekarang sudah naik Jadi Rp19.000 kalau di tempat saya Jadi biasanya kalau saya beli ini Rp1.000 PCS ya Kalau Rp1.000 PCS ini berarti harganya Rp380.000 Jadi kalau plus sablon ya Itu jadi Rp630.000 Kemudian untuk gelas cup 16 yang seperti ini ya 16 biasa keluaran Starindo Ini untuk harga produce-nya ini kisaran Rp500.000 Anggaplah Rp500.000 kurang sedikit Untuk isinya ini isinya 1 dus ini Rp2.000 PCS atau Rp40.000 Jadi ini kalau kita ambil 1 dus Ditambah sablon Sablonnya kan Rp250.000 ya Jadi kalau kali Rp2.000 itu berarti Rp500.000 ya Jadi untuk cup ini 1 dus plus sablon seperti ini Ini harganya Rp1.000.000 Kemudian untuk cup 14 Untuk cup 14 ini pun sama Ini harganya cup 14 sama 16 yang ini itu harganya sama Kalau eceran yaitu di Rp13.000 Kalau kita beli 1 dus pun sama ya Di kisaran Rp500.000 Jadi untuk keseluruhan ya cup yang saya gunakan ini Ini untuk totalnya ya Kalau kita beli awal Itu Rp2.855.000 Baik sekarang kita masuk ke powder atau bubuk varian rasa ya Di sini saya menyediakan 13 varian rasa Ini kita krus rata-rata saja ya Harganya Rp70.000.000an Kalau 1 kilo ya Jadi kalau kali 13 ya berarti Rp70.000.000 x 13 Berarti untuk harganya ini Rp910.000.000 Nah kemudian untuk bahan lainnya ya Ada susu UHT Anda tidak harus menggunakan merek seperti ini Untuk susu UHT itu harga 1 dusnya hampir sama ya Di semua merek ya Yaitu di kisaran Rp200.000.000 Ada yang Rp87.000.000 Ada yang Rp90.000.000 Ada yang Rp92.000.000 Jadi di kisaran Rp200.000.000 Jadi ini kita krus saja Rp200.000.000 ya Biar mudah menghitungnya Oke sepertinya sudah selesai semuanya ya Nah oke kawan itulah tadi videonya ya Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya Jika mungkin ada yang salah atau lupa saya hitung ya Saya mohon maaf karena saya manusia biasa Yang tak lepas dari salah dan lupa Jadi untuk detailnya ya Saya sudah tulis di sini ya Ini untuk model awalnya ya Keseluruhan itu di kisaran Rp6.690.000.000 Jadi itu bila Anda menggunakan boot seperti ini Namun bila Anda punya model ya Silahkan Anda membeli grupa kontainer yang bagus itu Untuk harganya bervariasi Yaitu di kisaran Rp5.000.000.000 Jadi nanti tinggal Anda tambahkan saja Dan untuk detailnya ya Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke Terima kasih Anda sudah menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika dianggap bermanfaat Silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya Terima kasih juga ya Buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini Yang belum subscribe silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Sampai ketemu di video berikutnya